Kedekatan selebgram Echa Aura dengan Alam Ganjar, anak Ganjar Apranowo, tak henti jadi perhatian publik. Terbaru, sosok Fuji sampai terseret di antara hubungan Echa Aura dan Alam. Pasalnya, Fuji disebut-sebut telah mengantongi restu dari Ganjar Pranowo. Kabar itu muncul lantaran Ganjar belak-belakan meminta Alam agar mempertemukan Fuji dengan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti. Menurut Ganjar, Fuji bisa cocok dengan bundanya Alam tersebut, Lam Alam Ganjar Tolong Ini Fuji Underskoran Diajak Ketemu Bunda Atikoh, S. Sepertinya cocok, tulis Ganjar sebagai caption, dikutip pada Senin, 8 Januari 2024. Caption itu ada di unggahan Ganjar kala digembali oleh Fuji beberapa waktu lalu. Namun diketahui pula Ganjar sudah mengubah tulisan itu dengan meminta Fadli Faisal agar mengamankan sang adik. Akan tetapi publik tetap ramai mengungkit Echa. Sosok dua perempuan itu pun kini jadi dibanding-bandingkan. Salah satunya mengenai cara berpakaian mereka. Sama-sama memiliki tubuh mumil, Fuji dan Echa Aura nampak memiliki gaya OTD yang agak berbeda. Berikut ulasan singkat mengenai adu gaya Fuji dengan Echa Aura. Fuji nampak sering bergaya lebih suak dan cuek pada setiap OTD kesehariannya. Dia beberapa kali terlihat mengenakan celana overseas set serta atasan crop top, baik chirp maupun tang top. Terkadang Fuji juga menambah outer sebagai atasannya untuk menutupi area bahu. Echa Aura terlihat lebih sering berpenampilan feminin dan anggun menggunakan dress. Seperti saat dia memakai strap dress panjang motif bunga-bunga ini. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai dengan satu sisinya ditarik ke depan. Echa Aura terlihat lebih sering berpenampilan feminin dan anggun menggunakan dress. Seperti saat dia memakai strap dress panjang motif bunga-bunga ini. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai dengan satu sisinya ditarik ke depan. Echa Aura nampak makin imut saat bergaya seperti karakter di drama Korea alias Drakor dengan mengenakan setelan blazer dan rok pendek warna kaki. Dia juga mengenakan kemeja putih serta skraf. Sebagai alas kaki, dia mengenakan sneakers dan kaus kaki yang panjangnya sampai sebatas lutut selain itu. Fuji mengaku lebih memilih untuk menjomblo daripada salah pilih pasangan. Sejak putus dengan tarik halilintar, kehidupan asmara Fuji memang kerap menjadi sorotan. Tak jarang, ia dijodohkan dengan sejumlah pria seperti El Rumi, Asnawi Mangkualam, hingga yang terbaru Gonzalo Al Ghazali. Sayangnya, Fuji mengaku masih belum memiliki pacar lagi. Kendati begitu, ia pun tak menampik masih ingin menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Namun dia tidak mau terburu-buru, termasuk untuk urusan menikah. Kalau pasangan ia pengen, tapi kalau nikah, nggak dulu, nanti. Terkadang Fuji juga menambah outer sebagai atasannya untuk menutupi area bahu. Echa Aura terlihat lebih sering berpenampilan feminin dan anggun menggunakan dress. Seperti saat dia memakai strap dress panjang motif bunga-bunga ini. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai dengan satu sisinya ditarik ke depan. Echa Aura terlihat lebih sering berpenampilan feminin dan anggun menggunakan dress. Seperti saat dia memakai strap.